Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita ya region otomotif ini menindaklanjuti video-video yang kemarin walaupun ini belum menjadi sempurna karena kalau disempurnakan videonya terlalu panjang makanya saya singkat-singkat saja ya ini singkat lukunya ya yang baru saya bikin kemarin ini apa posisinya ini lebih lebih kecil dari luku bacak aslinya ya diameternya lebih kecil nah tuh ini yang depan ini untuk setelan turun naiknya ini ini kita gunakan paus begini ya buat setelan di sini cuma karena belum jadi kita anugerah ini untuk boomnya ini bekas-bekas pel aja ya ini semuanya ya tuh tutorial masalah bikin singkatnya mungkin besok bisa saya bikinkan ini ini aja dulu yang kelas ini bekas ini ya fair fair mobil untuk begolnya ini ya sama siada bosnya ini juga yang buat tancapannya ini sama pen per ini ya pen per mobil truk ini saya ambil bekas-bekasan semuanya ini patah makanya saya kelas-kelas ini udah saya luruskan ya tinggal kita bor bor aja disini ya buat ngatur cara istilahnya singkalnya nah udah gitu untuk dudukannya ini untuk dudukannya ini saya bor 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 ini kita kasih lubang ini ya masuk begini jadi saya kira ini cukup kuat ya ini posisinya saya baut-baut tadinya kayak gini ya besi UNP besi UNP kita bentuk kita atau waktu ini kita kasih ini penjelasannya ya mudah-mudahan cukup jelas ya ini ada jualannya ini bekas-bekas saja saya gunakan bekas bajak asli ini ya Nah kita lubang tarik ini kita pasang ini tinggal kita center caranya ini saya pasang sebenarnya lebih bagus kalau ini nyal lebar begolnya ini dibawah bagus ini bisa diganti-ganti kalau habis karena ini biasanya setiap tahun gantiin ya bro oke saja ini cukup jelas ya lanjutnya ini ini sasis ini saya saya pakai besi bor bekas besi bor ya Nah ini ini rencananya andalnya begini untuk tarik pandel nih jadi ini yang kemarin dah saya jelaskan ini untuk pakai gear motor ya ini khasnya pakai as motor BL ini juga pakai gear yang ukuran paling besar ya kalau bisa 55 untuk memperlambat putaran ini masuknya disini ya ini poli sebenarnya ukurannya lebih besar lebih bagus akan memperlambat putaran juga posisi ini di sini pandel ini kita tarik ini jadinya untuk handle dari belakang ya ini mesin bekas tim ya sebenarnya ini ukurannya terlalu kecil kalau pakai ini ini seharusnya dibelakang sini harus pakai perseneleng cuman disini rencananya saya ganti ini mesinnya pakai bekas bajak ya bekas bajak asli ya ini untuk setel setelannya jadi untuk yang apa ini kalau pakai mesin ini ini otomatis disini harus tambahan gear lagi Oke ya Bro sementara ini dulu yang bisa saya jelaskan ada kekurangannya saya sebagai manusia biasa mohon maaf wali topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih